selamat datang kembali di channel mengarah it, kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara menampilkan database mysql ke php, oke sebelum lanjut jangan lupa untuk terus mengikuti channel mengarah it dan jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk tutorial lain terbaru dari mengarah it, oke langsung saja, pertama kalian buka sam dan kalian start abc dan mysql nya, setelah sam kita nyalakan kita buka web browser dan kita buka database yaitu localhost php myadmin oke setelah tampil kita klik database yang kita gunakan, disini saya menggunakan dp mysql dan disini ada tabel mysql, nah kita lihat strukturnya, oke setelah itu kita buka project kita kemarin yaitu localhost mysql, disini kita sudah membuat koneksi .php, nah ini adalah coding koneksi php yang kita buat kemarin oke sekarang kita buat file baru, dimana nantinya kita akan menampilkan data dari database mysql dengan php oke disitu ada doktype html, nah itu jadi begini sih kalau kita menggunakan html versi 5 oke untuk titelnya kita buat tampil data oke sebelum lanjut kita simpan terlebih dahulu di folder yang sama yaitu folder mahasiswa di htdoc nah kita beri nama index.php jadi nanti saat kita membuka web browser project kita nantinya indeks.php ini akan tampil di pertama oke sekarang kita buat tabel untuk menampilkan datanya pertama kita buat baris header terlebih dahulu nah disini untuk setiap file itu harus sama dengan yang ada di database urutannya seperti nim, nama harus urut sesuai dengan yang ada di database oke kita simpan, kita refresh, nah maka akan tampil seperti ini oke kita tambahkan attribute pada tabel yang pertama adalah border kita beri nilai 1 lalu kita buat tabel rata tengah jadi nanti tampilnya ada di tengah lalu untuk lebar ya kita buat 100% jadi nanti menyesuaikan dengan layar komputer yang kita pakai oke untuk pada baris kita kasih warna ketiga oke kita rate oke kita reverse nanti tampilnya akan seperti ini oke kita beri judul di atas tabel kita pakai A2 untuk tulisannya kita isi data bahaswa universitas kita berikan attribute aligment center, akar ranta tengah kita refresh sudah selesai oke sekarang kita buat baris baru baris disini di gunakan untuk menampilkan data yang ada di ggp oke sekarang kita buat file php nya yang pertama kita includekan koneksi, jadi kita tidak perlu membuat koneksi kembali ke database karena sudah kita masukkan disini oke pertama kita buat variable query mana nilainya mysql query lalu di dalamnya kita isi ini pertama kita kasih koneksi kemudian di dalamnya kita buat coding untuk menampilkan data dari database select bintang form nama tabel yang kita butuhkan disini tb mahasiswa tulisannya harus sama besar kecilnya harus disesuaikan ini kita simpan oke selanjutnya kita berikan perulangan agar nanti jika datanya banyak maka datanya akan tampil secara keseluruhan file juga kurun kita buat variable data mysql fit array jadi nanti tampilannya akan berbentuk array setelah itu kita buat kolomnya untuk ditampilkan pertama kita buat kolom yang berisi name karena hiternya yang pertama adalah name oke kita buat file php kembali disini langsung kita tampilkan echo variable data kemudian buka kurung name untuk penulisannya harus sama seperti ini jika tidak seperti ini maka nanti datanya tidak akan tampil oke kita copy saja tinggal kita ubah namanya untuk nama disini harus sesuai dengan yang ada di database besar kecil huruf tanda garis bawang atau yang lainnya harus sama jika tidak sama maka nanti akan error oke disini karena kita membuat buka kurung untuk php terakhir kita tambahi tutup kurung oke kita refresh nah maka data di database mysql akan tampil pada web browser kita oke apakah datanya sama kita lihat ya datanya sama seperti yang ada pada database disitu ada polisan database terhubung kita hapus di file koneksi yang telah kita buat kemarin kita simpan kita refresh nah maka tulisannya akan hilang oke sekian tutorial tentang cara menampilkan data mysql dengan php semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mengikuti channel mengarai id untuk tutorial selanjutnya kemudian terima kasih Terima kasih.